Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kayaknya curhat ya Baik teman-teman sekalian Masya Allah saya tadi masih terngiang-ngiang Tadi adik kita tadi Agus tadi ya Dia baru pacaran 6 bulan aja Pengakuan sampe nangis-nangis Masya Allah Padahal ibu-ibu kan sudah tau ya Bahwa cinta itu ada 3 yang paling besar ya Satu cinta seorang bunda pada anaknya Yang kedua cinta Allah pada hambanya Yang ketiga cinta Fitri Ini ada disini Dia 6 bulan aja Dia sampe nangis-nangis Mas Wisnu kita suruh ngomong disini Entah apa yang terjadi gitu ya Masya Allah Enggak sorry Itu adalah sedikit gambaran saja Masya Allah Itu artinya adalah Orang yang merasa bahwa dirinya itu bermaksiat Lalu kemudian bercucuran air mata Masya Allah Kita minta mudah-mudahan Adik kita ini mendoakan kita semua Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Yang juga diselamatkan oleh Allah Baik Baik sekarang masalah tentang cinta Jadi Pak Ibu sekalian jadi gini Orang tua itu memberikan saran Bagi anaknya Yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya Artinya ada satu titik tertentu Dimana ketika kita memang sayang dengan orang tua Orang tua mau kebaikan untuk anaknya Salah satu syarat yang dikatakan Siapa yang diantara kalian memang sanggup untuk menikah Yang dimaksud kesanggupan adalah Segala sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika orang itu sudah nikah Termasuk disitu adalah bagian daripada harta Makanya ada empat hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan Yang pertama adalah Agama Yang kedua adalah Nasab Yang ketiga adalah Harta Yang keempat adalah Yang keempat adalah Penampilan Wajah dan seterusnya Nah Tapi kata Rasulullah Pilihlah karena agama Andaikan orang ini Agamanya sama-sama bagus Tapi salah satu lebih kaya daripada yang lain Maka wajar ketika orang tua Minta sama yang hartanya lebih banyak Kenapa Menurut dia lebih bisa menjamin Tapi kalau andaikan Semua pertimbangan ini Dilihat daripada agamanya Yang punya harta Tapi tidak punya agama Lalu kemudian menyerahkan pada orang yang tidak punya agama Ini sama saja bunuh diri Lah kenapa Karena pernikahan itu Tidak cukup karena harta Oke coba lihat Untuk sekalian Siapa yang masih jomblo Yang masih jomblo Yang masih jomblo Oke sana saya tanya Yang laki-laki dan yang perempuan Saya mau tanya sama perempuan Mau yang setia atau yang mau yang selingkuh Benar Laki-laki selingkuh banyak atau tidak Berapa persen Seratus Berapa persen Seratus persen Kenapa cowok-cowok banyak selingkuh Karena memang cowok-cowok Pengen untuk punya lebih daripada satu Maka ketika diteliti Berapa persen cowok mau selingkuh Jawabannya adalah Tiga diantara dua laki-laki Mau selingkuh Faham ya sekalian Berapa Tiga diantara Dua Pertanyaannya Apa yang membuat laki-laki ini bisa setia Oke kita lihat Pertanyaannya Apa yang membuat laki-laki bisa setia Contoh misalnya Istri yang cantik Pasti enggak Kalau istrinya cantik Lantas laki-laki setia Belum tentu Artis-artis cantik atau tidak Cantik Banyak enggak yang selingkuh Banyak Berarti cantik cukup atau tidak Enggak cukup Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan Maka orang kaya Pernikahnya semuanya sukses Tapi apakah orang kaya yang menikah semuanya sukses Belum tentu Makanya pertimbangan paling utama adalah Agama Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain Negosiasi Pahamkan mereka Gimana caranya Contoh sedikit Saya pas mau nikah Saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya Ibu saya enggak mau terima Enggak mau pokoknya Lah kenapa Alasannya dua Satu dia bukan orang Cina Dua dia kerudungan Berarti ini pertimbangan agama atau tidak Bukan Karena ibu saya maunya yang Chinese juga Yang enggak kerudungan Maka saya bilang sama ibu saya Kenapa Dia jelaskan seluruh alasannya Saya kemudian nego sama ibu saya Ibu saya enggak mau menentu di nego Saya bilang Mendingan saya enggak usah nikah saja Lah kenapa Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan Tidak yang satu visi Maka ini sama saja Maka ini sama saja Pernikah hanya jadi masalah Lah kenapa Karena penikahnya tidak satu visi Di Amerika Ketika saya datang ke Amerika Banyak penikahan yang gagal Gara-gara apa Gara-gara mismarriage Nikah karena nafsu Awalnya mereka sama-sama tidak beragama Karena itu mereka nikah Setelah mereka nikah Yang cewek tobat Lebih mendekat pada agama Lama-lama apa yang terjadi Cowoknya enggak mau tobat Lama-lama yang perempuan galau Ustadz kami pengen diimami Ustadz Ustadz kami pengen seorang laki-laki yang bertanggung jawab Ustadz Yang ngajarin anaknya akhidah Ustadz Nah ini bermasalah Kenapa? Karena visinya tidak sama Nah jadi kalau ada kasus yang seperti itu Negosiasi bareng orang tuanya Dan jangan dengan cara yang kasar Kebanyakan kita dengan cara yang kasar Datang pada orang tua Ibu tahu tidak Yang benar itu adalah berdasarkan agama Bukan berdasarkan harta Ibu matre ya Kalau matre masuk neraka Lah matilah kita Nah kenapa? Karena caranya kasar Coba berdua-dua sama ibunya Pergi ke satu tempat Lalu bilang Ibu makasih Saya sangat berhutang sama ibu Sudah mendidik Saya jadi orang yang baik Saya gak akan bisa jadi begini Kalau bukan tanpa ibu Dan saya pengen agar saya ini Menjadi jalan ibu untuk masuk surga Maka kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama Kalau dia beragama Saya bisa masuk surga bareng-bareng Dan bisa menjadi jalan ibu juga Untuk masuk surga Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar Negosiasi sama ibunya Pertimbangan pertama adalah pertimbangan Agama Bukan etnis Bukan harta Bukan selainnya Kalau misalnya mau lagi coba tanya sama ibunya Ibu pas nikah sama bapak Sudah kaya Atau masih miskin? Sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah Gak ada yang mapan Lah kenapa? Karena mapan itu setelah nikah Bukan sebelum nikah Makanya kalau jomblo-jomblo Gak akan ada yang sakinah Karena sakinah itu datangnya daripada Allah Setelah pernikahan Baru sakinah Maka kalau ada seorang jomblo Cewek nanya Ustaz kami pengen cowok yang mapan Yang mapan ada Yang di depan ini Mapan semua Karena sudah nikah Kalau jomblo itu gak mapan Goyang terus dia Nah kenapa? Karena belum nikah Belum litas kunu ilaiha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax